selamat sore pak dan teman-teman terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya Rahel Tanesib NIM 1803 03 0173 gelas D semester 6 regular pagi pada video kali ini saya akan menjelaskan buku yang kedelapan tentang data besar untuk penelitian kualitatif mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif buku ini menggali potensi, metode, dan analisis kualitatif untuk data besar termasuk penambangan teks analisis sentimen, informasi, dan visualisasi data etnografi, metode, mengikuti hal-hal seluler metode penelitian analisis multimodal, dan analisis ritme ini memperdebatkan kekhawatiran baru tentang etika, privasi, dan pengawasan data untuk peneliti kualitatif data besar buku ini adalah bacaan penting bagi mereka yang melakukan kualitatif dan metode penelitian campuran dan penasaran, bersemangat, atau bahkan skeptis tentang data besar dan apa artinya untuk penelitian di masa yang akan datang sekarang saatnya bagi para peneliti untuk memahami, memperdebatkan, dan membayangkan kemungkinan, dan tantangan baru dari bidang besar yang berkembang pesat dan dinamis data dari sudut pandang peneliti kualitatif dalam dunia penelitian sosial sampai saat ini baru ada jenis metodologi paradigmatik secara luas diklasifikasikan sebagai data kualitatif dan data kuantitatif keduanya jarang bertemu kecuali dengan penjajaran yang canggung dalam metode campuran sekarang Kathy Mills memperkenalkan kita pada spesies penelitian yang sama sekali baru yang sekaligus adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dimana akan dijelaskan yang pertama adalah penelitian kuantitatif penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positifisme metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak dan random sampling dan lebih menekankan pada penggunaan angka yang membuatnya lebih rinci dan lebih jelas yang kedua adalah penelitian kualitatif metode penelitian ini berfokus pada aspek pemahaman mendalam tentang suatu masalah daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam yang melibatkan memeriksa kasus dalam satu kasus karena metode ini berfikir bahwa sifat masalah akan berbeda dari sifat masalah lainnya banyak wawasan yang muncul dari penelitian kualitatif berkenaan dengan data besar dan khususnya seperti yang ditunjukkan pada buku ini aplikasinya ke data besar dari ide-ide mapan tentang apa yang merupakan kualitas data sebenarnya yang mencerminkan apa yang banyak peneliti kualitatif khususnya ahli statistik medis dan sosial juga prihatin himbawan data ukuran meskipun membantu dalam banyak hal tidak menjamin relevansi atau pemahaman yang ditingkatkan data secara kuantitatif digambarkan sebagai kemampuan yang baru ditemukan untuk mengolah sejumlah besar informasi menganalisisnya secara instan dan terkadang menarik kesimpulan yang mencengangkan seperti yang dijelaskan oleh Lohmeir yang mengakui hal itu dalam beberapa cara data besar adalah kelanjutan alami dan perkembangan ilmiah selama 100 tahun terakhir selain angka data berbasis teks juga terkumpul pada skala yang tak tertandingi memiliki potensi yang cukup besar bagi peneliti kualitatif untuk digunakan untuk pertanyaan penting tentang perilaku manusia dan kehidupan sosialnya yang berikut adalah pada saat yang sama terlepas dari digitalisasi dan mediatisasi kehidupan objek dan sifat indera budaya dan masyarakat masih sangat tinggi dan signifikan dan tidak boleh diabaikan riset digital dan online perlu memperhitungkan interaksi apa yang dilakukan secara online dan bagian yang dan bagian material dari interaksi yang melebatkan tubuh dan berwujud keyboard di lokasi geografis poin kuncinya adalah bahwa dunia data besar secara bertahap mengubah sifat penelitian multisite material atau tidak fleksibel multimodal dan multimediasi transformasi ini memanggil bagi para peneliti kualitatif agar mereka siap melakukan pergeseran dalam data penelitian pengumpulan analisis pengarsipan dan berbagi dan terbuka untuk berpikir berdiskusi dan melakukan penelitian secara berbeda di tempat yang dapat dimajukan tentang pengetahuan contoh data besar aplikasi lain dari data besar termasuk visualisasi kumpulan data besar pembelajaran mesin analisis sentimen penggalian opini analisis konten yang dibantu komputer pemrosesan bahasa alami dan agregasi dan penambangan data otomatis misalnya google mengelola salah satu sumber terbesar dari yang besar datanya yang memungkinkan analisis oleh publik melalui alat akses terbuka yaitu seperti apple twitter facebook whatsapp dan juga menyimpan data besar dengan beberapa perusahaan yang memberi peneliti akses ke sub kumpulan data demikian hasil penjelasan dari saya terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati